Halo bun! Menjelang kelahirannya, umumnya janin akan mulai berpindah posisi di mana kepalanya berada di bawah dekat dengan jalan lahir. Posisi kepalanya yang sudah ada di bawah tersebut menjadi salah satu syarat jika ibu hamil menginginkan melahirkan secara normal dengan lancar. Oleh sebab itu, posisi janin di dalam kandungan jelang persalinan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil. Pemeriksaan USG merupakan salah satu metode terbaik untuk mengetahui letak dan posisi janin dengan akurat. Namun selain itu, ada pula beberapa cara yang bisa bunda lakukan untuk mengetahui apakah kepala janin sudah berada di bawah jelang persalinan. Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Mengamati Gerakan Janin Memantau dan memperhatikan gerakan janin merupakan salah satu hal yang dianjurkan untuk ibu hamil di trimester ketiga kehamilan. Sebab di usia ini gerakan janin dapat mencapai puncaknya di mana hal itu membuat bunda bisa merasakan gerakannya lebih sering dan lebih kuat. Selain untuk memastikan kondisi kesehatannya, memperhatikan gerakan janin juga dapat bermanfaat untuk memetakan dan memperkirakan posisi janin. Akan tetapi bunda mungkin sedikit bingung untuk melakukan hal tersebut, sebab tak jarang gerakan janin terasa random karena gerakan janin memang ada banyak jenisnya. Nah, untuk itu ada beberapa tips yang bisa bunda perhatikan. Ketika kepalanya sudah di bawah, maka harusnya posisi kaki janin berada di atas. Sehingga akan lebih banyak gerakan kuat dan menyentak menuju tulang rusuk atau perut bagian atas. Bunda juga mungkin merasakan gerakan lebih kecil saat tangan atau siku janin bergerak di bawah bagian panggul. Di trimester ketiga, janin juga bisa mengalami cekukan. Jika bunda merasakan adanya gerakan berdenyut di bawah perut, maka kemungkinan kepalanya sudah berada di bawah dekat dengan jalan lahir. 2. Meraba dan memetakan perut Cara lainnya untuk memperkirakan apakah kepala janin sudah berada di bawah adalah dengan meraba dan melakukan belly mapping. Namun teknik ini tidak boleh dilakukan sembarang orang. Hanya dokter atau bidan yang sudah tersertifikasi yang bisa melakukan metode satu ini. Sebab memberikan tekanan pada perut saat di trimester ketiga tidak boleh dilakukan sembarangan. Jika kepalanya sudah berada di bawah, maka saat dilakukan pemetaan pada perut, akan ditemukan adanya benjolan atau masa keras di bawah perut bunda. Hal itu menandakan jika kepala janin sudah berada di bawah dekat dengan jalan lahir. 3. Mengamati ciri-cirinya Saat kepala janin sudah mulai berada di bawah dekat dengan jalan lahir, umumnya ada sejumlah perubahan fisik serta tanda-tanda yang dapat bunda rasakan. Beberapa di antaranya adalah perut yang terlihat semakin turun. Tanda ini merupakan tanda paling umum dan mudah diperhatikan. Selain itu, saat kepalanya sudah di bawah, bunda mungkin juga akan merasakan beberapa perubahan daripada sebelumnya seperti frekuensi buang air kecil yang jadi lebih meningkat, terasa lebih mudah saat bernafas, serta kontraksi perut yang terjadi semakin sering. Selain itu, perubahan posisi janin tersebut terkadang menimbulkan ketidaknyamanan seperti nyeri pada panggul atau punggung bagian bawah. Nah itu dia bun, sejumlah cara untuk mengetahui apakah kepala janin sudah berada di bawah. Namun untuk memastikannya, sebaiknya bunda tetap melakukan pemeriksaan USG menjelang persalinan. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian.